Halo cofrens, pada soal kali ini kita diminta untuk menentukan, berdasarkan data tersebut, titik ekivalen terjadi pada percobaan ke titrasi asam basah adalah metode penentuan kadar suatu larutan basah oleh larutan asam yang diketahui jumlah kadarnya, dan sebaliknya penentuan kadar suatu larutan basah oleh larutan asam yang diketahui jumlah kadarnya didasarkan pada reaksi netralisasi. Reaksi netralisasi atau penetralan adalah reaksi antara asam dan basah yang menghasilkan garam dan haduau. Titrasi harus dilakukan hingga mencapai titik ekivalen, yaitu keadaan di mana asam dan basah tepat habis beraksi secara setau geometri. Titik ekivalen umumnya dapat ditandai dengan perubahan warna atau tidak terjadi perubahan warna dari indikator. Indikator yang dibutuhkan dapat menggunakan set kimia yang dapat memberikan warna yang berubah bila terdapat pemberian set penitrasi yang berlebihan saat proses titrasi atau pada saat titik akhir titrasi. Keadaan di mana titrasi harus dihentikan tepat pada saat indikator menunjukkan perubahan warna disebut sebagai titik akhir titrasi. Dalam titrasi asam basah terdapat istilah titran dan titrat. Titran merupakan suatu asam basah yang melitrasi dan sudah diketahui kemolarannya, sedangkan titrat adalah suatu asam basah yang dititrasi atau yang akan dicari kemolarannya. Rumus titrasi asam basah atau penetralan adalah M A x V A x A sama dengan M B x V B x B, di mana M x V adalah mol sehingga bisa diturunkan menjadi mol A x A sama dengan mol B x B. Dengan M A adalah molaritas asam, V A volume asam, A valensi asam, mol A adalah mol asam, M B molaritas basah, V B volume basah, B valensi basah, dan mol B adalah mol basah. Pada titik ekivalen, asam dan basah tepat habis beraksi secara stoichiometri, artinya mol asam yang dikalikan dengan valensinya sama dengan mol basah yang dikalikan dengan valensinya, atau mol A x A sama dengan mol B x B. Pada soal diketahui molaritas dari KOH atau MB sebesar 0,1 molar, molaritas dari HCL atau MA sebesar 0,5 molar. Ditanya volume HCL atau VA dan volume KOH atau VB yang digunakan adalah Pertama, kita harus menentukan valensi asam atau A dari HCL. Jika diionisasikan, HCL akan menjadi ion H+, dan HL- jumlah ion H+, sama dengan A, sama dengan 1. Kemudian mencari B atau valensi basah dari KOH. KOH jika diionisasikan akan menghasilkan ion K+, dan ion OH- jumlah ion OH- sama dengan B, sama dengan 1. Kemudian mencari volume HCL atau VA dan volume dari KOH atau VB pada titik ekivalen. Dimana pada titik ekivalen berlaku mol HCL kali A sama dengan mol KOH kali B. Atau MA kali VA kali A sama dengan MB kali VB kali B. MA atau molartas dari HCL diketahui sebesar 0,5 molar kali VA yang akan kita cari, kali A sama dengan 1 sama dengan MB diketahui sebesar 0,1 molar dikali VB yang akan kita cari dikali B sama dengan 1. Sehingga diperoleh VA per VB sama dengan 0,1 per 0,5 atau sama dengan 1 per 5. Diperoleh VA dibanding VB adalah 1 banding 5, maka VA adalah 10 ml dan VB adalah 50 ml. Jawabannya adalah pada kondisi kelima, E. Oke, sampai jumpa di soal berikutnya. Terima kasih telah menonton!